Anies Baswedan menanggapi upaya penjegalan dirinya untuk maju pada kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Menurut Anies, dirinya masih berpeluang maju sebagai calon Gubernur Jakarta dengan dukungan PKS dan menjalin komunikasi dengan PDG Perjuangan. Kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahaya kak itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu kak, mungkin ada tanggapan gak Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi, apa kalau istilah Anda tadi? Iya, semenakutkan itu kak, maksudnya banyak banget upaya. Ini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi Covid, Anda bisa lihat. Penanganan transportasi, Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Dan harusnya itu tidak menakutkan untuk siapapun. Justru inilah yang harusnya dikerjakan untuk Republik ini. Kita berkomunikasi dengan semua. Dengan BDP ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi, terus kita jaga komunikasinya. Dan Pak Astoy itu bukan kenal saya baru sekarang. Kami kuliah bareng-bareng sekampus di Jogja.